Assalamualaikum, hai bunda dirumah, apa kabar? Nah hari ini bikin cemilan lagi yang super simple, rasanya enak, bikinnya juga mudah Ini bahannya dari kulit lumpia dan pisang Ini rasanya enak banget, bisa buat jadi ide cemilan maupun ide jualan Yuk tanpa berlama-lama kita langsung lihat cara bikinnya Nah disini siapkan 4 buah pisang yang sudah mateng Disini saya menggunakan pisang kapas Kemudian dihaluskan seperti ini ya Kalau sudah setengah halus, masukkan 2 sendok makan gula pasir Kalau kalian lebih suka manis, silakan tambahkan jadi 3 sendok ya Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur merata Kalau sudah tercampur semuanya secara merata, kemudian sisihkan dulu ya Lalu siapkan 1 lembar kulit lumpia dan adonan tepung dan air ya Untuk bahan perekatnya Lalu ambil secukupnya adonan pisang tadi Masukkan ke dalam kulit lumpia Kemudian kita lipat Seperti melipat risol yang bentuk segitiga Nah seperti ini Lipat lagi ke atas Nah caranya seperti ini Kemudian rapikan bagian pinggir-pinggirnya Nah hasilnya seperti ini ya Biar menempel Untuk bagian pinggir-pinggirnya ini Kita kasih adonan tepung cair ya Kemudian dilipat lagi Lakukan Cara yang sama sampai semuanya selesai Nah ini dia hasilnya ada 8 piece Untuk selanjutnya Ini akan dikasih tepung panir Ini sudah ada tepung panirnya Kemudian untuk adonan basah Ada sekitar 3 sendok makan terigu Dan secukupnya air Jangan terlalu cair Ambil 1 buah Kemudian kita balut dengan tepung terigu Setelah itu masukkan ke dalam tepung panir Kemudian digoyang-goyangkan Sampai semua bagian tertutup oleh tepung panir ya Lakukan cara yang sama Sampai semuanya selesai Dan ini dia sudah selesai Lanjut untuk digoreng Goreng di minyak panas Menggunakan api sedang Jangan lupa untuk sesekali dibolak-balik ya Biar matangnya merata Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini sudah matang Sudah berwarna kuning kecoklatan Boleh diangkat dan ditiriskan Nah ini dia sudah siap disajikan Biar rasanya lebih enak Bisa kita pakaikan topping ya Bebas kalian mau pakai topping apa aja Nah kalau disini saya pakai topping coklat Dan sedikit taburan keju Kalau mau buat ide jualan Variasiin toppingnya yang banyak ya Biar rasanya lebih enak Hmm ini tuh udah kelihatan banget Pasti kriuk Crispy Ya dan di dalamnya lembut Karena ada pisang di dalamnya Atau kalau mau double coklat Boleh bagian dalamnya Ditambahin coklat juga Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton